Bagi Anda pemisah para pengendara khususnya ibu-ibu harus terus waspada jika hendak pepergian. Hal tersebut karena penjambret terus berkeliaran mengincar calon korban khususnya pengendara wanita. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Citata baru-baru ini dan berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Seorang penjambret yang menyebabkan korbannya jatuh dari motor dan luka parah di Jalan Raya Citata dibekuk jajaran Polsek Cipatat. Jambret yang dibernama Ferry alias Gareng ini beraksi bersama temannya yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Menurut Kapolsek Cipatat, Kompol Asef Nandang, pelaku membutuhkan korban dari lampu merah pada larang. Saat di tempat kejadian, pelaku pun merampas tas korban dengan cara memotong tas lendang korban yang saat itu tengah dibonceng. Kapolsek pun mengimbau agar para pengendara dan masyarakat terus waspada dalam bergendara, terutama bagi para wanita jika hendak berpergian. Hari Selasa telah terjadi suatu perbuatan yang melawan umum, yang mana tersangkap dari penyawaan dengan DPO Asef alias Odol, yang mana mereka telah berbuat menjamret satu buah tas yang sedang diamankan daripada pengembudi motor. Polisi masih memeriksa Gareng yang ditahan di Mapolsek Cipatat dan mencari tersangka lainnya Acep alias Donal. Pasca kejadian tersebut, kedua korban terluka cukup parah dan masih dirawat.